Halo teman-teman, siang hari ini kita akan ngebahas pertanyaan dari Bu Pebriza, eh permintaan, tentang pentingnya menentukan list target dalam proses penjualan. List target adalah kelompok spesifik dari calon pelanggan yang memiliki kebutuhan, minat, dan karakteristik serupa. Mengapa ini begitu penting? Mari kita bahas. Pertama-tama, menentukan list target akan membantu Anda memahami pelanggan Anda dengan lebih baik. Dengan fokus pada kelompok yang spesifik, Anda dapat mengumpulkan data yang lebih ringki tentang referensi mereka, kebiasaan pembelian, dan kebutuhan unik mereka. Dengan informasi ini, Anda dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menarik bagi mereka. Selain itu, menentukan list target akan memungkinkan Anda untuk menyampaikan pesan yang lebih relevan dan pribadi kepada calon pelanggan. Misalnya, jika Anda menjual produk kecantikan organik, Anda dapat mengarahkan upaya pemasaran Anda kepada mereka yang peduli dengan lingkungan dan kesehatan. Dengan berbicara langsung kepada mereka dan menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, Anda akan meningkatkan peluang untuk menjual produk Anda. Selanjutnya, menentukan list target juga akan membantu Anda mengurangi persaingan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif ini penting untuk mencari celah pasar yang belum terlalu ramai oleh pesaing. Dengan memfokuskan upaya pemasaran Anda pada kelompok spesifik, Anda dapat menghindari persaingan langsung dengan perusahaan besar dan membangun pangsa pasar yang lebih kuat. Selain itu, menentukan list target juga akan membantu Anda membangun kepercayaan dan kredibilitas. Ketika Anda berfokus pada kelompok yang spesifik, Anda dapat menciptakan konten yang relevan dan bermanfaat untuk mereka. Dengan memberikan nilai tambah kepada calon pelanggan Anda, Anda akan memperoleh reputasi sebagai ahli dalam bidang tersebut. Ini akan membuat pelanggan lebih percaya pada Anda dan lebih cenderung membeli produk atau layanan yang Anda tawarkan. Selahir, menentukan list target juga akan membantu Anda menghemat waktu dan sumber daya. Dengan memfokuskan upaya pemasaran Anda pada kelompok yang spesifik, Anda tidak perlu menyebarkan terlalu luas atau mencoba menjangkau semua orang. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya Anda dengan lebih efisien. Sehingga meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran Anda. Jadi, teman-teman, pentingnya menentukan list target dalam proses penjualan tidak bisa diabaikan. Dengan memahami pelanggan dengan lebih baik, menyampaikan pesan yang relevan, mengurangi persaingan, membangun kepercayaan, dan menghemat waktu serta sumber daya. Anda dapat meningkatkan kesusahan bisnis Anda. Jadi, mulailah menentukan list target Anda sekarang dan lihatlah bagaimana bisnis Anda berkembang dengan pesat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk follow saya di TikTok, Instagram, dan Youtube Madini Ray untuk konten-konten seputar penjualan dan pemasaran. Bye!